Kemudian dalam Selamat Pagi Indonesia, untuk menyambut International Jazz Day 2020, dua musisi jazz ternama Indonesia, Indra Lesmana dan juga Dewa Bujana tidak tinggal diam. Meskipun saat ini industri musik terhenti akibat terjadinya perubahan akibat pandemi COVID-19, keduanya mempersiapkan konser Mostly Jazz Live Online untuk para penyita musik jazz di tanah air. Kondisi pemberlakuan PSBB dan social distancing seperti saat ini memang menjadi kendala tersendiri bagi para pekerja di industri musik. Keramaian berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan musik saat ini harus terhenti total. Namun tidak menghentikan karya dan juga kreativitas dari para musisi. Bagaimana menyaksati kondisi ini bagi mereka, bagi para seniman, seniman musik terutama? Kita akan langsung bertanya kepada Indra Lesmana dan juga Dewa Bujana yang sudah hadir bersama dengan saya melalui sambungan jarak jauh. Selamat siang Mas Indra Lesmana, Mas Dewa Bujana, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat ya Mas semuanya, senang deh melihat kalian semua sehat dan juga tetap on schedule mengenai Mostly Jazz Online. Saya akan bertanya dulu deh, Mostly Jazz Online berarti nanti pertama kalinya akan diadakan secara online berarti? Ya betul, jadi memang kan sejak masa pandemik ini kita harus di rumah saja dan tidak boleh mengumpulkan masa. Tentunya kondisi ini membuat kami harus menciptakan atau inovasi itu dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Mostly Jazz Online ini, sebenarnya Mostly Jazz itu kan foundernya adalah istri saya, Hondas Mana. Kami dengan keadaan seperti ini, kami mencoba membuat sebuah konser atau konser secara online yang memang bukan hanya sekali, kami ingin berseri ya. Jadi ada beberapa episode dan ini adalah yang pertama tali. Ya. Kalau tidak salah empat episode ya Mas setiap minggu satu, betul tidak itu? Ya, kami, betul kami rencana akan membuat empat episode, kami membentuk tim, banyak saya, Dewa Bujana, producer, dan juga ada Yudi Karyadi sebagai co-director kami, dan ada Hondas Mana dan Lenny Ibrahim sebagai co-producer. Kami membentuk tim untuk bisa menjadi, ya membuat sebuah event secara online, secara virtual. Oke, apakah nanti kemudian ada hambatan koneksi? Karena ini pertama kalinya juga saya dengar, akan ada dua set yang akan live secara bersamaan. Mas Indra berada di Bali, Mas Bujana berada di Jakarta, kemudian bermain bersama. Tantangan teknis apa yang akan dihadapi nanti? Tantangan teknisnya sih banyak ya sebenarnya. Yang utama adalah latency ya, karena kalau kami bermain jarak jauh pasti akan, elatnya itu jauh banget gitu. Nah itu yang kami kemarin selama tiga minggu kami berlatih dengan, ya bertiga latihannya saya, Indra sama Mas Yudi. Jadi mencoba terus sistem yang ada, jadi dengan hardware dan juga software, beberapa hal ya. Itu lebih capek dari latihan nge-ban rasanya gitu. Karena bisa seharian penuh cuma nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Tapi akhirnya kita dapat seperti yang sudah direkam gitu, yang kami pernah coba kemarin di live kemarin. Dan semoga nantinya bisa aman sih gitu. Apakah kemudian ini lebih sulit dilakukan pada genre musik jazz? Karena kalau saya suka jazz, jadi saya tahu seberapa besar ruang ekspresi yang ada dalam musik jazz, seberapa banyak kemisri-kemisri yang akan tercinta di panggung. Dan sekarang kan tidak ada dalam satu panggung, sekarang harus berpisah, tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Terbatas tidak kreativitas? Ya, sebenarnya kalau menurut saya memang apapun yang membutuhkan sebuah interaksi dua arah, pastinya akan sulit dilakukan secara virtual, secara online ya. Karena saya, apalagi saya sama Dewa Bujana, kan kita main musik sudah cukup lama. Mungkin tapi itu juga yang menguntungkan buat kami. Karena kami sudah hafal banget ya, satu sama lain, sehingga ngeliat melalui screen monitor dari komputer, dan kemudian berbicara seperti inilah sebenarnya yang kita lakukan seperti sekarang ini. Kami menjadi terbiasa setelah berhari-hari, setiap hari berkomunikasi seperti ini, ya lama-lama biasa juga. Udah soulmate gitu, kami sudah dapet ya mas? Tapi ada juga pertanyaan, kenapa sih harus tetap, memang kita tahu mostly jazz ini bertepatan dengan International Jazz Day, tanggal 30 April, betul ya Mas Indra? 30 April, hari jazz dunia. Betul. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa tidak ditunda saja sebulan, dua bulan, tiga bulan, kenapa kemudian harus bertepatan dan tetap on schedule dilaksanakan? Kalau International Jazz Day kan memang selalu tanggal 30 April ya, itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan saya ngerasanya seperti ini, kita seharusnya memang bersyukur juga ada semacam inovasi-inovasi baru yang bermunculan. Contohnya Locket.com ini ya, ini kan platform streaming yang terintegrasi dengan ticketing. Nah, sebenarnya dalam masa pandemi ini justru menurut saya kita ditantang untuk menciptakan atau berinovasi untuk bisa menciptakan peluang-peluang baru untuk berkreasi. Karena kan bagaimanapun juga kita harus tetap kreatif dan juga tetap berinteraksi gitu. Jadi ini sebuah alternatif yang sangat baik untuk dimulai, kalau tidak sekarang mulai, kapan lagi gitu. Mudah-mudahan ini malah bisa secara teknologi justru menantang secara teknologi untuk bisa lebih baik lagi mendukung hal-hal terupa. Betul. Atau mungkin juga Mas Bujana di sini dapat kemudian menggali potensi-potensi musisi lain di Indonesia. Karena kalau kita tahu, musisi sekarang harus beradaptasi dengan keadaan new normal sekarang dikatakan. Normalnya adalah seperti ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan. Ya, memang boleh dibilang hal yang baru ya, ngadepin situasi seperti ini buat semua orang, bukan musisi saja. Tapi seperti Indra tadi bilang, memang banyak hal yang kami bisa eksplor ya, harus dicoba. Karena kalau enggak malah, terutama yang berhubungan dengan beberapa orang ya, karena kami kan harus mengikuti aturan di rumah saja. Dan kalau untuk berkarya sih, kalau sendiri sih malah kita, malah banyak ide sendiri. Tapi untuk kayak nge-band, kayak seperti gini, buat duo gini, kan kita harus coba terus. Tapi buat saya sih ini adalah hal yang selama hidup saya, ini hal yang pertama saya melakukan. Enggak tahu kalau Indra, mungkin pernah di mana, untuk live ya, live secara benar-benar real time ya, baru pertama kali. Ada pengalaman Mas Uduk? Ini, oh pertama. Pertama juga? Ini sih pertama banget ya. Risky berarti ini ya. Tapi saya tertarik untuk menonton. Jadi ini kita, ya kita real time, main saya di Bali, Dewa Pujana di Jakarta, dan kita berkolaborasi live secara real time. Ini pertama kali sih, saya merasakan ini. Ya, betul. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah ini pertama kali, dilaksanakan online, dan tiket kesulatannya tinggi sekali, saya paham. Tapi bagaimana cara saya mau nonton, Mas Indra? Caranya adalah ke loket.com, disana kita tinggal cari event mostly jazz live online, kemudian beli tiketnya disana, tiketnya harganya semakin tinggi bayarnya, semakin tinggi donasi yang Anda juga berikan terhadap kru musik yang terdampak, dan juga banyak sekali ya dalam musik ini yang terdampak, dan kita ingin sekali bisa ikut menyumbang dari teman-teman juga, ikut bantu. Ini khusus bagian pekerja seni ya, Mas? Betul. Kemudian nanti setelah beli tiket, harga tiket dari Rp50.000 ke atas, itu nanti masukin email dan vouchernya akan di-email. Iya, semudah itu. Nah, kita ada hari H, tanggal 30, tinggal nonton, tinggal masukin nomor vouchernya. Oke, tentu... Anggap aja kayak nonton ke gedung ya. Iya. Iya, sama. Betul, sama, iya. Mostly jazz online kali ini tentu berbeda pertama kalinya, history juga, bagian dari sejarah, dan juga punya misi yang mulia. Saya ingin mendengar pesan-pesan terakhir, saya mulai dari Mas Bujana. Apa pesannya, Mas? Pesan untuk situasi sekarang, atau pesan untuk yang mana nih? Pesan-pesan untuk pekerja seni deh, kita khususkan, karena ini memang misi untuk mereka. Untuk pekerja seni ya, harus tetap optimis dan semangat, tetap berkarya aja. Karena dengan, ya seperti saya tadi bilang, kita bisa tetap berkarya sendiri, dan kita coba dengan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi berkelanjutan dan bisa memberi efek yang baik untuk yang lain juga. Betul, amin. Sayang sekali, waktu sudah habis. Terima kasih, Mas Dewa Bujana telah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih, Mas Indra Lasmana juga telah bergabung bersama dengan saya. Mostly jazz online, 30 April, pertama kali akan online. Dan hasil penjualan juga akan didonasikan, bagi khusus para pekerja seni yang terdampak dari pandemi COVID-19. Sayang sekali, waktu sudah habis, menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, yang berarti saya harus undur diri. Atas sama rekan saya, Sarah Wend, dan juga kurang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Tetaplah bersama kami, Petro Siangga segera hadir sesaat lagi.